Pemerintah daerah edukasi dan lakukan pendampingan kepada ratusan pelaku industri kecil dan menengah Lombok Timur. Pendampingan ini dimaksudkan untuk memastikan industri Lombok Timur bisa masuk pasar global. Di samping itu pelaku industri kecil dan menengah diharapkan mampu berperan aktif membantu pemerintah mengurangi angka kemiskinan ekstrim. Dinas Perindustrian pada tahun ini mendapat dana lokasi khusus dari Kementerian Perindustrian untuk melakukan pembinaan, pendampingan, dan peningkatan kapasitas pelaku industri kecil dan menengah. Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur Muhammad Azlan menyampaikan Lombok Timur pada tahun ini mendapat dak sebesar 2,6 miliar rupiah untuk pembinaan IKM, pengolahan porang, produksi minyak kelapa, dan peningkatan kapasitas IKM lainnya. Dari pelatihan ini diharapkan kemampuan IKM Lombok Timur dapat semakin meningkat serta memiliki produk yang sesuai dengan standar dari Kementerian Perindustrian. Pelatihan yang sudah dilakukan hasilnya juga dinilai sudah cukup nampak di mana banyak IKM sudah mulai mengurus sertifikasi hasil industri-nya masing-masing. Ada pun jumlah pelaku IKM yang berhasil di sasar dak ini lebih dari 245 pelaku IKM, pengolah arang, minyak kelapa, dan IKM makanan lainnya. Azlan juga menyebutkan tujuan akhir dari pelatihan yang sudah dilakukan, selain untuk menunjang produksi IKM lebih baik, juga untuk memastikan industri Lombok Timur bisa masuk pasar, lokal, nasional, dan global. Jika terjadi peningkatan produksi dilakukan masing-masing IKM tentu akan berdampak pada terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat, di mana pelaku IKM juga diharapkan berperan dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrim di daerah. Untuk tahun anggaran 2024 ini, alhamdulillah kita mendapatkan dana alokasi khusus Kementerian Perindustrian sebesar 2,6 miliar. Yang dana tersebut diperuntukkan dalam rangka pembinaan untuk IKM kita, khususnya yang mengolah hasil porang di Kabupaten Lombok Timur ini. Jumlah IKM yang bisa kita berikan fasilitas untuk tahun anggaran 2024 ini sebanyak kurang lebih 245 IKM kita. Tim Liputan Slaparang TV melaporkan.